Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Segerombolan pemuda menyerang sebuah tempat karaoke di Semarang Timur. 5 orang menderita luka-luka akibat tibacok senjata tajam. Hari pertama vaksinasi booster kedua bagi masyarakat umum di kota Semarang sepi peminat. Bahkan tidak ada yang mendaftar. Bermain lato-lato bisa menjadi cara mengurangi perilaku anak bermain gawai berlebihan. Taman Satwa taruh juruk di kota Solo akan berganti wajah menjadi Solo Safari. Sebelum pembukaan fase pertama pada 27 Januari mendatang, Presiden Joko Widodo bersama cucunya telah mengunjungi kebun binatang itu. Revitalisasi Taman Satwa taruh juruk di kota Solo terus dikebut. Meski belum sepenuhnya rampung, Presiden Joko Widodo bersama dua cucunya, Jan Etes dan Lalemba Mana, mengunjungi tempat yang akan dinamai Solo Safari. Proses renovasi baru memasuki tahap pertama. Dalam kunjungan ini, Jokowi dan keluarga diajak untuk melihat sejumlah koleksi hewan Solo Safari, mulai dari burung kakak tua hingga ular sanja. Bahkan Jan Etes tanpa takut menyentuh ular sanja. Revitalisasi Taman Satwa Taruh juruk menjadi Solo Safari mendapat apresiasi Jokowi. Ia berharap kehadiran Solo Safari bisa menambah tujuan destinasi wisata di kota asalnya. Jadi, destinasi baru wisata di kota Solo. Berapa penting Pak ini Pak, ada solusi yang semakin baru ini, nanti itu berapa penting untuk kota Solo Pak? Ya, akan mendukung aset-aset produktif yang ada di Solo. Nanti ada seluruh safari, saya diceritain Pak Pali, ada Balikambang, nanti ada Night Market yang di mana itu. Ada Jeproto, jadi kepat-pat baru. Ada Teknopark yang dikunjungi anak-anak muda. Ini melanjutkan program Pak Jokowi, yang dulunya belum revitalisasi. Diketahui pemerintah kota Solo menggandeng pihak ketiga untuk menata ulang kebun binatang di kota Solo. Konsep penataan tempat wisata lebih terbuka dan pengunjung dapat berinteraksi dengan berbagai hewan lebih dekat. Melewati tahap pertama pembangunan, sejumlah bangunan selesai dibangun. Bahkan, sejumlah kandang mulai terisi seperti walabi, domba, dan kelinci. Ya, bagaimana kami menatanya dan safa-satunya kondisinya lebih berbeda dengan sebelumnya. Kalau dulu lebih kandang, kalau sekarang lebih alami, bebas. Mungkin tadi sempat lihat juga ya, safanya bebas, jadi tidak ada penghalang. Jadi itu konsep su yang lebih modern. Jadi saya sampaikan ke beliau. Pembukaan fase pertama dimulai pada 27 Januari besok. Sementara untuk penataan fase kedua ditargetkan selesai pada Desember mendatang. Harga tiket dibanderol Rp30.000 untuk anak-anak dan Rp40.000 untuk orang dewasa di hari biasa. Sementara di musim liburan atau akhir pekan, tiket dijual Rp45.000 untuk anak-anak dan Rp60.000 untuk orang dewasa. Heri Persetio melaporkan dari kota Solo. Dengan memakai baju adat, warga berbondong-bondong membawa gunungan hasil bumi dalam kira budaya Nyadran Kali di kota Sumarang. Meski berada di daerah metropolitan, warga tak lupa dengan budaya yang bisa menarik wisatawan untuk datang. Dari anak-anak remaja hingga orang tua, berbaur mengikuti gelar budaya Nyadran Kali di desa Kandri, kecamatan Gunung Pati, kota Sumarang. Kirap budaya ini dimulai dari sendang Kali Kidul hingga sendang Gede. Kirap yang diikuti satu RW ini berjalan sejauh 2 km. Gunungan yang dibawa berisi sembako, hasil bumi, buah-buahan, dan makanan. Ini merupakan ungkapan syukur warga karena diberikan air yang melimpah. Terlihat juga kepala sapi yang dikirap bersama gong dan jadah. Kepala sapi merupakan perwujudan pengetahuan orang tua di Kandri dalam mendidik anaknya agar pintar. Gong sebagai simbol menyuarakan Kandri sampai tingkat internasional, lalu jadah untuk merekatkan warga. Pelaksana tugas Wali Kota Sumarang mengapresiasi kira budaya ini dan berharap bisa dilestarikan meskipun berada di daerah metropolitan. Kita harapkan nantinya bisa menjadi satu event rangkaian dari kegiatan-kegiatan di desa wisata yang banyak sekali di Gunung Pati. Banyak ada Kandri, Kampung Jawi, mungkin Cepoko, dan sebagainya. Tapi harus dikemas sehingga nantinya itu para wisatawan tidak hanya cuma hadir di satu tempat saja, tetapi bisa datang terintegrasi seperti desa wisata-desa wisata yang ada di daerah-daerah lain. Karena walaupun Kota Sumarang ini metropolitan, tapi masih banyak desa wisata yang bisa dioptimalkan, bisa lebih ditingkatkan, atau membentuk lagi desa-desa wisata yang ada di sini dengan kearifan lokal. Pemerintah Kota Sumarang juga akan mengoptimalkan kegiatan budaya sehingga bisa menarik minat wisatawan domestik hingga manca negara. Ali Muftah Girin, laporkan dari Kota Sumarang. Ratusan prajurit Batalion Ivanteri 407 Patmakusuma Kabupaten Tegal mengikuti lomba tarik truk militer. Selain untuk melatih kekuatan fisik, kegiatan itu juga untuk menjaga kekompakan antara prajurit sebelum bertugas. Truk TNI ini ditarik bukan karena mogok. Ini adalah lomba tarik truk yang digelar Batalion Infantri 407 Patmakusuma Kabupaten Tegal. Setiap tim yang terdiri dari 10 orang harus bersama-sama menarik truk dan beradu cepat dengan tim lainnya. Mereka harus berusaha menjadi yang tercepat untuk menarik truk sejauh 100 meter. Setiap anggota batalion wajib ikut sehingga keseruan lomba semakin terasa apalagi saat perlombaan dimulai. Kegiatan ini untuk mengisi waktu kosong sebelum masa operasi tiba. Selain itu untuk meningkatkan jiwa korsa atau kekompakan seluruh prajurit. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan waktu anggota. Karena rencana nanti kita sekitar pertengahan tanah ke masalah tugas, tugas operasi. Untuk menjaga kekompakan dalam prajurit sendiri tentunya ada perlu kegiatan kompetisi yang membuat mereka jadi saling satu sama lain, saling punya jiwa korsa dan saling percaya satu sama lain. Itulah tujuannya kita masalah beberapa kegiatan. Bukan cuma tarik truk saja, tapi ada futsal, ada bola, ada tambang dan lain sebagainya. Malah saya juga tadi ikut deh. Ini diikuti oleh semua anggotanya? Semua, semua ikut. Semua wajib ikut. Karena kegiatan yang bunyi tim atau kelompok itulah akan terbuat juga. Meski kita mendapat hadiah, mereka yang menang bangga karena bisa mengalahkan rekan sesamanya. Selain tarik truk, ada pun lomba futsal dan bola voli. Nantinya, di pertengahan tahun, anggota Batalion Infantri 407 Padmak Kusuma akan ditugaskan ke Papua. Puncorau Jayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Untuk mencegah anak bermain gawai berlebihan, warga kota Salatiga menggelar lomba Lato-Lato. Tak hanya rekan-rekan-rekan peserta lomba mainan yang senang hits ini, diikuti juga oleh orang tua. Mengadu ketangkasan, anak-anak di kota Salatiga mengikuti lomba Lato-Lato di Taman Wisata Sejarah. Bahkan pesertanya tak hanya anak-anak, ada pun orang tua yang ikut meramaikan mainan yang senang digandrungi ini. Ada berbagai penilaian lomba, mulai dari lamanya bermain hingga kemampuan beratraksi saat bermain, mulai dari jongkok hingga menggerakan tangan. Ketangkasan juga dengan lamanya dia bermain. Tapi ada dari tangannya ya Pak ya? Ada dari tangan? Ada, seperti harus jongkok, harus nanti di atas, seperti apa, itu yang kita lombakan. Kalau salah Tuhan berapa? Tidak ada batasan umur, tadi bapak-bapak yang paling tua sekitar umur 60-an lebih ya, juga ikut tadi. Bisa memenangkan Lato-Lato menjadi kepuasan bagi para peserta, seperti yang dirasakan Nio yang mendapatkan uang dan suvenir karena menang dalam perlombaan Lato-Lato. Lato-Lato menang? Iya. Tadi gimana? Atau seneng gak? Seneng. Seneng ya? Terus tadi yang menang karena apa? Lama apa seperti apa? Lama. Lama tadi ya? Dari 21? Iya. Berarti tadi menang karena lamanya tadi ya? Iya. Telingk hatihan di rumah? Iya. Yang beri tadi ya? Perlombaan Lato-Lato digelar untuk mencegah anak bermain gawai secara berlebihan. Selain itu untuk melatih konsentrasi dan motorik anak. Yuli Anto melaporkan dari Kota Salatiga. Yang beri tadi? Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini atas nama rekan yang bertugas. Saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!